makanya pernah ada cerita ini penting saya utarakan ada orang kumpul keboi singkat cerita kumpul keboi lagi sama perempuan suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya ya Rasulullah orang yang biasa kumpul keboi itu sekarang sudah nekah jawabannya Nabi unik Alhamdulillah kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia dia sudah keluar dari tradisi Sina sekarang dia sudah dengan kehormatan nekah pastinya gini kalau malam Senin dia belum nekah kumpulnya akan masih kumpul keboi bertahun-tahun paginya dia nekah malamnya kumpul sudah kumpul sunnah karena sudah nekah jadi sama seperti tadi kalau dia belum melapatkan kalimat Tauhid ya statusnya dia kabir sekali melakukan kalimat Tauhid ya statusnya dia muslim atau mu'min sama ketika hubungan intim sama nekah namanya sifah perzinaan sekali nekah yang namanya sunnah jadi semudah itu dan Nabi tidak tanya macam-macam menghentikan sudah keluar dari tradisi sifah menuju nekah pertanyaannya gini kenapa enggak disaratkan ini itu untuk nekahnya misalnya macam-macam ya sebetulnya syarat itu pasti ada cuma begini orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga karena kita mengesahkan penghentian keburu-keburu jangan lantung orang yang mau topet malah dipersulit jadi misalnya kamu belajar makhrut dulu bilangnya lah bener belajar bahasa Arab dulu apalagi saya persiapkan seremonialnya saya dulu nanti di Mejid disoteng supaya satu Indonesia tahu yang islamkan saya itu kayaknya yang engkak malah report lagi ini penting saya utarakan supaya clear jadi saya ulang lagi Allah ya enggak papa cerita Nabi Musa cerita Nabi Isa cerita misalnya begini bolehkah orang soleh itu jadi raja jawabannya harus bilang boleh karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Suleman dan Dawud dan beliau adalah ketika Imam Safi ditanya bolehkah orang islam tidak kawin ya asal dia ada zina ya boleh karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa yaitu jadi cara berpikir bagaimana hukumnya orang islam yang tidak nikah padahal dia tapi asal tidak zina ya jawabannya ya boleh karena Allah mencifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur tidak apa bolehkah seorang soleh jadi raja ya boleh Daud dan Suleman itu seorang soleh dan jadi tajam bolehkah orang soleh itu fikir wah sudah banyak gak usah dibolehkan sudah banyak jadi jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu jadi kali Imam Safi ditanya khainna wa ta'ala da'a karo abdan solihan wa qa'ala wa sayita wa hasura wa nabiyam ternyata ini orang yang ditanya apakah boleh orang soleh itu jadi politikus jadi pejabat ya boleh saja faqot a'teina ala ibrahim al-kitab wal hikmata wa a'teina humulkan azim jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim cara berpikir ya tadi ternyata kesalahan tidak mengganggu jabatan ya tentu ya maksudnya untuk kesalahan juga jika agama ini gampang makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas ya jawabannya asal kebenaran ya boleh Allah cerita bilgis dan itu raja perm perm di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin semacam-macam jadi gampang saja nah kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan Nyuan Sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim karena mereka gak mau belajar ulumul Quran kegiatannya debat, tukaran, debat, tukaran yang bingung kita yang waras ngalah lah kira-kira gitu ini gak pernah ngaji Quran, gegernya ya kacau ada ulumul Quran itu yang namanya kitab al-idqan dan itu dibukukan oleh ulama dan gampang sekali pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhad Futuhad beliau sudah Futuhad lah Futuhad itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam harus dicatat musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam karena kalau yang gak memusuhi Islam gak boleh dimusuhi juga ya singkat cerita ditanya kenapa kita gak tasakuran besar-besaran kita kan sudah menang padahal disambut sedemikian rupa jawabannya Umar apa? innawwa ta'ala qat ayyaro qawman faqala adhabtum ta'ibatikum fi hayati kumut dunya was tamta'atum bihan Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu poya-poya maka saya akan mengurangi poya-poya itu supaya saya menyisakan jatah poya-poya saya sampai di surga nanti orang kafir ketika dimasukkan raka diantara tawbahnya Allah tawbah itu ya semacam kayak disalahkan gitu adhabtum ta'ibatikum fi hayati kumut dunya jatah-jatah kenikmatan kamu salah kamu kamu habiskan di dunia sehingga kita harus pernah pas enak-enak tidur wiling-wilingan ngurangi jatah Saidah Isa itu cantik sekali tapi sudah turun mujur di depan Nabi tapi Nabi tetap soleh kalau sampai istrinya tidak cantik saja tidak pernah tahajud itu masalah besar itu Aisyah itu kenangannya Aisyah saya ini kurang cantiknya sampai Nabi kalau sulat digoda tidur di depannya masyur wa'anamu'taridotun saya tidur malang di depan Nabi Nabi kalau berdiri sikelnya aku tak dojurno kalau Nabi mau sujud tak ingkret Nabi terus saja tahajud dan saya yakin itu sunnah tidak ada yang niru Aisyah bukan yang saudah Aisyah di semua riwayat itu kalau saudah mungkin wah pantesan saudah ini Aisyah terus ada cerita lagi betapa Rasulullah memang Nabi betul Aisyah itu istrinya paling cantik kan yang ini cantik itu hanya Aisyah Zainab sama Sofya kira-kira rivalnya itu ya rivalnya itu kira-kira ya sebagian cantik tapi tidak sekelas ini Rasulullah itu malam-malam keluar terus pikiran Aisyah pasti kesebagian rival saya derroh derroh itu maru dibuntuti sama Aisyah Nabi tidak tahu kalau dibuntuti Aisyah ini khadis riwayat doa masuk kuburan jadi khadis itu ya unik kalau tidak di tangan ulama itu jadi kacau babu doa li ahlil kubur bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu kalau hasil karena Nabi keluar wah ini mesti tidak benar ini paling ke Sofya atau ke ya pokoknya yang cantik-cantik ditututi sama Aisyah Nabi tidak tahu kalau dibuntuti ternyata Nabi itu kebaki kebaki itu Assalamualaikum darakam mu'minin wa inna insya Allah wikum lahikun jadi barokahnya cemburu khadis itu ada rawinya oh ternyata kekuburan itu sampai pulang jadi khadis itu diriwayat ke anak Aisyah khadis itu cemburu saya ini cemburu sama Nabi malam-malam keluar itu itu juga kekuburan nah sohabatnya tanya muridnya Aisyah lalu baca apa Assalamualaikum darakam mu'minin wa inna insya Allah wikum lahikun kalau sampekan kan enggak dibuntuti itu bar tenang hahaha maksudnya bar-baran jadi ini penting saya utarakan jadi cobalah ulumul Qur'an dikaji secara baik insya Allah nanti maknanya Qur'an itu mudah karena memang sesuatu itu harus ada ilmi ya sesuatu itu harus ada ilmi banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah Abu Yazid al-Bustam itu jadi wali bukan karena banyak wiridahnya enggak dia setiap makan itu memuji begini ya Allah engkau itu enggak butuh saya tapi kenapa ngasih makan saya kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalan tapi engkau itu enggak butuh papa kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh itu kan aneh betul kalau apapun ikhlasnya orang kalau ngasih itu kan ada maunya meskipun sudah bilang ikhlas oh sudah tapi kalau Allah itu enggak butuh misalnya ada orang yang nyumbang mecit ikhlas tetap di hatinya benak Jumatan Pakar Quran yang binti tetap ada kepentingannya tapi kalau Allah itu sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah Allah itu sangat rida orang jadi wali itu kan diridani Allah Allah itu sangat rida kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah coba apa hebatnya Donald Trump kalau enggak makan ya lemes mati apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau enggak makan ya lemes mati orang yang katanya paling top di dunia ibu enggak makan kangkung nyatanya ya lemes hebatnya dimana yang kita puji-puji hebat ternyata kalau enggak makan itu lemes Pak Rektor enggak makan lemes apa lagi Pak Onwil tak makan lemes hebatnya apa coba terus kelihatan makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa Allah hanya menghentikan gini karena yak kulani to'am Isa dan ibunya itu makan maksudnya kalau enggak makan itu ya lemes kamu kebayang enggak punya Tuhan terus Pak Tuhan ini enggak lemes mau ngomong badarin ya kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau enggak makan apa lemes terus nanti cerita Alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini tadi lemes lah tak kasih makan bergas lagi makanya orang kritiknya karena yak kulani to'am kok kamu Tuhan kan gimana ini kalau enggak makan itu tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu super power hebat hebatnya dimana seorang manusia kalau enggak makan ya ini makanya Allah mengingatkan wakhulikal insanu sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan bukan Pak Pak karena tadi makannya itu enggak kayak sampai anak makan banyak lahap itu enggak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya yang katanya rektor yang katanya profesor katanya orang alim kiai katanya pengurus NU pengurus Muhammad dia ternyata kalau enggak makan lemes kerennya dimana lemes sehingga terus tawa dulu terus mati mati sehingga ternyata ternyata